Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan download kali ini akan segera tercapai Amin Oke langsung ke dalam pembahasannya Di kesempatan kali ini sekarang kita akan membahas Bagaimana cara melakukan pembayaran Cicilan dari tagihan kredivo Melalui aplikasi dari Living by Mandiri Ya buat teman-teman disini buat kalian yang mungkin masih bingung Untuk melakukan cara melakukan pembayarannya Seperti ini ya Kita akan coba kembali Oke kita masuk langsung ke akun kredivonya Jadi untuk melakukan pembayarannya mudah sekali Sampai di halaman ini bisa kalian perhatikan terlebih dahulu Di halaman ini limit saya masih tersedia sedikit ya Karena disini saya sudah menggunakan banyak sekali Untuk melakukan pembelian dari belanja shopee Dan transaksi lainnya seperti membeli pulsa Jadi buat teman-teman untuk video itu sudah saya sediakan juga Dan sudah saya upload silahkan kalian tinggal di cek saja Buat kalian yang mungkin belum mengetahui untuk cara melakukan belanja dari shopee Menggunakan kredivo Ya sampai disini untuk cara melakukan pembayarannya Silahkan kalian tinggal pilih ke menu transaksi di bagian sini ya Ke menu transaksi Di klik sekali Ya disini ada banyak sekali Riwayat pinjaman ataupun tagian yang saya miliki Dari pinjaman tunai juga Dari kredivis dan pulsa Kemudian belanja di shopee juga ada ya Ya disini sama untuk cara melakukan pembayarannya Dan seperti ini Kita akan melakukan terlebih dahulu untuk pembayaran di jatuh tempo Sekarang ya kita akan pembayaran di kredivis Ya pinjaman tunai ini Ya bisa kalian perhatikan Oke sampai disini silahkan kalian tinggal klik saja ke bagian menu pinjaman yang ingin kalian bayarkan Saya akan klik di pinjaman tunai kredivis Klik sekali Kemudian disini tertera-tera ya Ada dua cicilan yang belum saya bayarkan disini Ya tinggal dua menyisakan dua pembayaran kembali Sampai disini silahkan kalian tinggal pilih ke menu bayar di atas Oke klik ke menu bayar Nah disini kalian tinggal ubah terlebih dahulu metode pembayarannya di atas Ganti menggunakan live in by mandiri ya Kita klik ganti Ya kita gunakan mandiri di bagian sini Ya di klik Mandiri Selanjutnya kita melihat di bawah ya Ada beberapa pinjaman yang perlu kalian checklist terlebih dahulu Ya kita akan hilangkan Disini terchecklist semua dan total pembayarannya ada 1.205.340 rupiah Dan disini kita akan non-aktifkan ataupun checklist di bagian sini ya Kita tidak akan membayar terlebih dahulu Kita akan bayar salah satu saja ya Nah seperti ini Jadi disini kita hanya membayar jatuh tempo di hari ini total ada 670.210 rupiah Nah disini pembayaran di pinjaman tunai terlebih dahulu ya kita block onnya Soalnya kita sudah memilih juga metode pembayaran menggunakan live in by mandiri ya di atas Kemudian pilih bayar di bawah klik sekali Oke ya kita lakukan kalangan seperti ini Perubahan pembayaran pembayaran faq mandiri Jadi kita dikeluarkan login menggunakan username dan password seperti biasa Kita akan login terlebih dahulu Ya sampai disini kita melihat beberapa menu yang tersedia dan disini langsung pilih ke menu bayar di atas klik ke menu bayar Kemudian di atas cari penyedia jasanya di klik juga dan kita akan mencarinya di klik sekali kembali di atas ya Kemudian disini kalian tinggal cari saja ya Oke disini kalian cari kode fast paynya tinggal diketikan saja 88308 Oke seperti ini jadi disini sudah melakukan banyak sekali pembayaran dari kredivo banyak sekali disini ada beberapa riwayat banyak ya Jadi buat kalian belum pernah melakukan pembayarannya tinggal di Scroll kebawah Nah scroll kebawah kita akan kembali Ya lihat di bagian di bagian buat pembayaran baru ya di bawah di klik sekali klik pembayaran baru Kemudian di atas nomor virtual akunnya kalian isikan saya disini Nomor virtual akun yang sudah kalian cari disini ya yang sudah saya screenshot ataupun saya beri tanda sebelumnya Kalian tinggal diketikan saja 88308 Oke disini sudah tertulis nominal nomor virtual akunnya Selalu disini kalian inputkan nominal pembayarannya yaitu 672.010 rupiah sesuai yang tertera dari pembayaran tagian kalian ya 672 kita akan ketikan terlebih dahulu ya 672.010 rupiah Ya jadi perlu diisi sampai digit akhir ya seperti ini Oh ini kebanyakan Oke kita kebanyakan mengisi 672.010 rupiah Ya nominal sudah benar pastikan nomor virtual akun sudah benar juga 88308 920 8208 23688 Setelah benar dan seperti ini langsung pilih checklist di pocok kanan disini kemudian pilih lanjutkan di bawah Nah kita akan lihat informasi pembayarannya Oke disini tertera-tertera benar ya pembayaran yang saya miliki juga Ya kita lihat detail tagiannya juga banyak Ya sudah benar Kemudian langsung pilih lanjut bayar di bawah Kemudian masukkan pin dari mandiri yang kalah miliki Oke kita sudah memasukkan pin dari living by mandirinya dan disini pembayaran berhasil Kita akan cek langsung ke akun dari kredivo nya Oke kita akan cek disini tadi saya melihat notifikasi ya pembayaran dari kredivo Ya kurang lebih seperti ini setelah kita melakukan pembayaran temen ya Informasinya seperti ini Jadi terima kasih telah membayar Pembayaran kami jembalan rapat 72.010 rupiah Sudah kami terima dan akan diproses dalam waktu 3 jam ke depan Ya disini sudah terlihat ya pembayarannya sudah masuk juga Ya notifikasi seperti ini Jadi kalian tinggal kembali saja Tekan kembali ya di ponsel Ya tekan kembali Kemudian ya sudah hilang ya Oke tagian sudah hilang Dan tertera di bawah dengan jatuh tempo yang berbeda Ini di tanggal 23 Agustus 2023 artinya sudah masuk di bulan depannya Jadi itu pembayaran bulan sekarang sudah terbayarkan Jadi kalian tinggal tunggu saja hingga bulan depan dari jatuh tempo yang kalah miliki sesuai dari tagian Kredivo yang kalah miliki Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax